Mari kita mengerjakan soal-soal yang lain. Pada video sebelumnya, kita mencari kemungkinan tidak munculnya 7 kepala dalam lemparan koin. Ini sama dengan kemungkinan munculnya ekor 7 kali secara berurutan. Yaitu 1 per 2 pangkat 7. Dalam tiap percobaan, ada 1 per 2 kemungkinan. Dalam hal ini adalah ekor, dan kita kalikan 7 kali, hasilnya adalah 1 per 128. Artinya, ada 1 per 128 kemungkinan dari hasil yang kita dapat. Kita akan mencari probabilitas dari muncul kepala, lalu ekor pada lemparan terakhir. Jadi, kepala, 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 kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang terakhir adalah ekor. Berapa probabilitasnya? Ada 1 per 2 kemungkinan munculnya kepala. 1 per 2, 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 dan 1 per 2 ekor. Jadi, 1 per 2 dikali 1 per 2, dikali terus, sehingga hasilnya adalah 1 per 128. Jadi, dari hasil ini, saya tidak akan mengatakan kombinasi, karena kita akan belajar mengenai permutasi dan kombinasi di video berikutnya. Dari hasil ini, dari 1 per 128 dari angka yang muncul, Jika saya menginginkan 1 hasil yang akan muncul, maka akan ada 128 kemungkinan. Maka kemungkinannya adalah 1 per 128. Kita akan mencoba soal yang lain. Berapa probabilitas dari muncul hanya 1 kepala? 1 kepala. Berapa probabilitas dari hanya muncul 1 kepala? Jadi, apa artinya ini? Saya bisa saja mendapatkan ekor, ekor, lalu ekor. Anggap saja kita melakukannya 5 kali. Dari 5 kali kelemparan, ekor, ekor, kepala, lalu bisa juga ekor, 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 kepala, ekor. Bisa juga ekor, ekor, kepala, ekor, ekor, ekor. Ekor, kepala, ekor, ekor, ekor. Dan yang terakhir, kepala, ekor, ekor, ekor. Dengan cara ini, probabilitasnya adalah berapa kejadian yang memungkinkan muncul hanya 1 kepala? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, dalam 5 kali kelemparan, hanya 1 dari 5 lemparan yang akan muncul kepala. Bisa dari lemparan yang mana saja. Dan ingat, saya mengatakan hanya 1 kepala yang muncul. Akan berbeda jika saya mengatakan 1 kepala saja. Kondisinya akan berbeda dan akan lebih rumit. Kita akan mempelajarinya nanti. Jadi, berapa hasil dari kemungkinan tersebut? Kita lihat. Ada 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2. Jadi, 1 per 2, maka terima sama dengan 1 per 32. Yang lainnya pun sama, 1 per 32, 1 per 32, 1 per 32, dan yang terakhir, 1 per 32. Secara umum, jika saya melempar koin 5 kali berturut-turut, akan ada 32 kemungkinan. Dan ini adalah salah satu hasilnya. Dari 32 kemungkinan, 5 kemungkinan yang hanya memenuhi syarat. Yaitu, hanya 1 kepala dari 5 lemparan. Jadi, ada 5 yang memenuhi dari 32 kemungkinan. Dan hasil tersebut, maka perubahabilitasnya adalah 5 per 32. Mari kita coba yang lebih rumit. Berapa probabilitas dari tidak munculnya satu kepala? Akan banyak kondisi yang memenuhi syarat tersebut. Sebagai contoh, bisa saja muncul hanya ekor. Atau, jika kita mendapatkan 2 kepala, kondisi tersebut juga memenuhi syarat. Jika kita melakukannya seperti ini, maka akan sangat rumit. Atau kita bisa lihat, 5 per 32 adalah hasil yang tidak memenuhi syarat ini. Jadi, selain dari 5 per 32, yaitu 27. 27 hasil ini yang memenuhi syarat. Jadi, ini sama dengan 1 minus probabilitas dari hanya muncul satu kepala dari 5 lemparan. Sama dengan 32 per 32, dikurang 5 per 32. Hasilnya adalah 27 per 32. Perlu diingat, ketika mendapatkan soal probabilitas, kadang kita merasa kesulitan. Padahal, tidak sulit untuk memecahkan soal yang sebenarnya adalah kebalikannya. Tampak sulit buat kita untuk mencari probabilitas dari tidak muncul kepala. Kita harus mengetahui kombinasi dan semacamnya. Tapi, sebenarnya ini adalah lawan dari hanya muncul satu kepala. Nah, ini lebih mudah untuk dicari. Mudah-mudahan Anda tidak bingung. Dari soal sebelumnya, kita telah menggunakan contoh lemparan koin. Mari kita menggunakan contoh lain untuk mendapatkan probabilitas yang berbeda. Kita akan mencoba mencari prosentase dari lemparan bebas. Mudah-mudahan Anda pernah bermain bola basket atau menontonnya. Saya ingin mendapatkan 80% prosentase dari lemparan bebas. Artinya, ketika saya melakukan lemparan bebas, 80% kemungkinan masuk dan 20% kemungkinan tidak masuk. Bagaimana kita akan melakukannya? Kurang lebih akan sama dengan probabilitas dari lemparan koin. Jadi, dari 100 kali lemparan bebas, 80 kalinya masuk. Secara umum, kita memiliki 80% kemungkinan akan masuk. Tapi, mungkin tidak dalam 100 kali percobaan, mungkin dalam 1000 percobaan, saya akan melakukan sekitar 800 lemparan bebas. Jadi, 80% adalah P dan 20% adalah 1 minus P. Jika 80% kemungkinan masuk, maka 20% kemungkinan tidak masuk. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas dari memasukkan 3 bola berturut-turut? Dengan pendekatan yang sama, dalam lemparan pertama, saya harus masuk. Begitu pula juga dengan lemparan kedua. dan pada lemparan ketiga, juga harus masuk. 80% kemungkinan, karena ini berterut-turut. Secara umum, sama seperti contoh pada koin, kita bisa mengkalikan probabilitas ini. Jadi, 80% atau 0,8 pangka 3. Berapakah hasilnya? 0,8 dikali 0,8 dikali 0,8 sama dengan 0,512 0,12 sama dengan 51,2% Jadi, saya memiliki kemungkinan yang cukup baik dalam memasukkan bola 3 kali berturut-turut. Pada video berikutnya, saya akan lebih banyak menggunakan contoh dari lemparan bebas bola basket ini. Dan kita akan sedikit belajar mengenai conditional probability. Sampai jumpa lagi.